Intro Salam, Witsna, Wira, Widayaka Halo Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Alisyah Alif Permana Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Witsna, Wira, Widayaka, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut maksanakan upacara bendera 17-an Di lapangan hitam Makopus, Pomal, Kelapa, Gading, Jakarta Utara Upacara penaikan bendera tersebut dipimpin langsung oleh Dirbin Gakum Puspomal Kolonel Laut PM Jul Kipri selaku Inspektur Upacara Dan diikuti seluruh prajurit Puspomal Dalam amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Menyampaikan bahwa para prajurit TNI harus peka dan antisipasif Terhadap dinamika dan perkembangan situasi yang terjadi Netralitas TNI adalah sebuah komitmen yang jelas dan tidak bisa ditawar-tawar TNI harus netral, karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Kepala Dinas Provos Korps Marinir, Kolonel Marinir Afian Dudun Memimpin acara pelepasan Kepala Subdinas Penyidikan Let Call Laut PM Syahrudin SPD Yang dilaksanakan di Disprov Kormar, Jalan Quini 2 No. 6 Senen, Jakarta Pusat Dilaksanakannya pelepasan ini, untuk memberikan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya Dari keluarga besar Disprov Kormar, kepada Kasup Disidik yang akan menempati jabatan sebagai Danpom Lantamal 9 Merauke Dalam sambutannya, Kadisprov Kormar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kasup Disidik Atas segala dedikasi dan loyalitas pengabdiannya, serta kerjasamanya selama berdinas di Disprov Kormar Semoga diberikan kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengemban tugas di tempat yang baru Personel Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Jala Senastri dan PNS Mengikuti kegiatan Talkshow Safari Pembinaan Mental Terpadu TNI AL Tahun 2023 secara VIKON Bertempat di ruang transit lapangan tembak Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI AL Dilaksanakan langsung di Gedung Serbaguna Lantamal 9 Ambon dan diikuti juga secara video conference oleh jajaran TNI AL seluruh Indonesia Talkshow Pembinaan Mental Tahun 2023 ini bertema Mewujudkan Mental Tangguh Prajurit Jala Sena dan Generasi Muda Bangsa Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Sebagai narasumber Kadis Bintalal Brikjen TNI Mar Sandi Mujidin Latif dan beberapa narasumber lainnya Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menjadi tuan rumah pada kegiatan olahraga bersama Kuas Giatan Spersal Yang dihadiri oleh Aspers Kasa Laksamana Muda TNI Paulus Rahmat Wahyudi Beserta jajarannya bertempat di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Bersama jajarannya, acara didahului degan pemanasan dan senam SKJ 88 Dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi komplek Mako Puspomal Pada olahraga bersama kali ini mengangkat tema Jalin Silaturahmi dan Kebersamaan dalam rangka mensukseskan tugas pokok Diharapkan, melalui olahraga bersama kali ini dapat lebih mempererat tali Silaturahmi dan Kebersamaan Sehingga akan terjalin komunikasi atau interaksi yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Ujar dan Puspomal dalam sambutannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Lau Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin langsung acara serah terima jabatan Dirbing Akung Puspomal Yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut PM Julkipli SHM HMTR Hanlah Resmi diserah terimakan kepada Kolonel Laut PM Gokdin Gutong SHMSJ Yang dilaksanakan di Gedung RB Supardan, Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan serah terima jabatan ini bertujuan agar memahami peranan penting Dalam mewujudkan prajurit yang profesional dan tongkat estafet kepemimpinan Harus terus dilaksanakan agar tercipta suasana kerja baru dan semangat yang tinggi Demi kemajuan organisasi Polisi Militer Angkatan Laut Pada kesempatan tersebut juga dirangkai dengan kegiatan penyerahan jabatan Dirbin Rustah Mil Puspomal Dari Kolonel Laut PM Gokdin Gutong kepada Dan Puspomal Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin acara serah terima jabatan Wakil Komandan Puspomal Yang dilaksanakan di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan Penandatanganan fakta integritas dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wadan Puspomal Dari Laksamana Pertama TNI Dr. Randes Harimurti M. Han Kepada Kolonel Laut PM Jul Kipli SHM HMTR Hanla Selamat atas purna tugas saudara serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya Atas dedikasi serta loyalitas yang selama ini saudara lakukan untuk Organisasi Polisi Militer Angkatan Laut Pesan dan Puspomal kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Randes Harimurti M. Han Dan Puspomal juga mengucapkan selamat atas jabatan baru sebagai Wadan Puspomal Kepada Kolonel Laut PM Jul Kipli SHM HMTR Hanla Semoga dapat melanjutkan tugas dan pengabdian kepada organisasi pomal dengan sebaik-baiknya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Membuka langsung kegiatan sosialisasi budidaya udang kepada seluruh prajurit Puspomal Yang dilaksanakan di gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan sosialisasi kali ini bertujuan supaya prajurit TNI bisa mendapatkan bekal ilmu tentang budidaya udang Agar di kemudian hari mempunyai bekal untuk membuka peluang usaha Kegiatan sosialisasi tersebut mendatangkan narasumber pengusaha tambak udang dari Handoko Ratu Tambak Marunda Baru Jakarta Utara Dengan membagikan sedikit ilmu tentang pembesaran udang jenis windu Menggunakan kolam ikan dengan sistem reserkelating aquaculture sistem budidaya udang windu di kolam bak beton Dengan sistem ras ini diharapkan bisa menopang program ketahanan pangan Serta bisa meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum Melainkan karena ada kebaikan di dalamnya Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Berserta seluruh kerabat kerja Pak Pen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Chale Sefa, Chaya Mahi Terima kasih telah menonton